Pemisah puluhan bangunan liar atau bangli di sepanjang jalan ranca Bali, kota Cimahi dibongkar paksa oleh petugas jasa Margatol Purbalenyi. Pembongkaran yang sempat diprotes warga dilakukan petugas karena bangli bertahan di atas lahan negara selama puluhan tahun. Rencaranya, lahan akan dijadikan ruang terbuka hijau sekaligus Gapura, perbatasan Cimahi dan kota Bandung. Warga terutama pemilik bangunan liar di kawasan ranca Bali, kota Cimahi memprotes sejumlah petugas dari jasa Margatol Purbalenyi. Mereka memprotes petugas yang dinilai tebang pilih saat membongkar puluhan bangli yang berdiri di atas lahan negara milik operator jalan tol Purbalenyi tersebut. Saat protes berlangsung, petugas lain membongkar bangli lainnya disaksikan pemilik atau penghuni yang sudah tinggal selama puluhan tahun. Namun, bangunan yang sebagian besar dari kayu dengan atap asbes ini dibongkar petugas keamanan jasa marga, sedangkan pemilik hanya bisa menyaksikannya. Di tempat lain, warga penghuni bangli berinisiatif membongkar sendiri. Ada setidaknya 35 bangli yang berdiri di atas lahan negara sejak tahun 1990 yang akhirnya dibongkar petugas. Namun, tudingan warga terkait tebang pilih memang terlihat, karena ada beberapa bangunan permanen bertingkat yang berdiri di atas lahan negara justru tidak dibongkar. Warga memprotes pembongkaran yang terkesan dipaksakan karena surat pemberitahuan eksekusi bangunan akan dilakukan dalam dua pekan mendatang. Sedangkan pihak jasa marga mengklaim, kegiatan ini merupakan sosialisasi sehingga tidak melipatkan aparat. Namun, warga sudah berinisiatif untuk membongkar bangunan. Tentukan juga tidak dilakukan pembongkaran, sudah disampaikan juga. Di rapat musbika, kepada warga juga, kita akan melakukan pembongkaran dengan alat berat kemungkinan. Tapi saya coba minimisir, jangan sampai aset mereka juga rusak kalau pakai alat berat. PT. Jasa Marga Purbaleni mengklaim, lahan yang dijadikan bangli oleh warga akan menjadi ruang terbuka hijau. Tak hanya itu, pembongkaran juga atas permintaan pemerintah kota Cimahi melalui wakili kota Ajai M. Prihatna karena diperbatasan jalan dengan kota Bandung ini akan dibangun gerbang atau gapura.